Oke, satu, dua, tiga, eh keluar benar tuannya Wajar kalau dia takut, itu pun pasti, kalau dia suaranya kayak gitu Ini sama sekali sepi pemberitaan Tak ada murid satu pun, jangankan murid Yesus nyamuk di Yerusalem Yang sudah ikut kemudian imunisasi, nyamuk-nyamuk ini tak pernah mengatakan Ayo kita ke keburan Yesus, kita tunggu dia bangkit, tidak? Tidak, makanya dikatakan mereka terkejut Mereka takut Mereka menyangka, merihat hantu Oh mama, eh mati dia Loh kok bisa kayak gitu? Kan aku sudah ajarin ente semua Oh iya, lupa kami Soalnya semalam kami makan ini, kamu banterin satu papan satu orang Kami lupa kalau Tuhan kami memang bangkit Harusnya kalau kebangkitan pada hari ketiga itu berlaku kepada murid Bukan kepada angkatan jahat Maka Yesus, murid-murid Yesus, maksud saya akan gembira dia Halilintar, ternyata Tuhan kita benar-benar bangkit Yes, goyang, goyang, supang goyang Tuhan kita bangkit Tapi apa yang terjadi? Mereka terkejut, mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu Sampai Yesus bingung Ada apa dengan ente semua ini? Ini aku Mereka ragu kemudian Mereka bertanya-tanya Mereka terkejut, mereka ragu Apa kata Yesus? Mengapa ente terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihat manganku Lihat kakiku Ini aku Rabalah aku Lihat diriku Aku bukan hantu Lihat kakiku Yesus sampai ngomong kayak gitu loh Dia sampai ngomong kayak gitu Aku bukan hantu Sebab hantu tidak akan makan daging Sebab hantu tidak akan ada daging dan tulang Aku bukan hantu Harusnya kalau Yesus itu memang Tuhan Loh Kan aku ini Tuhan Aku kan memang harus bangkit Sebelum yang aku ajarkan kepadamu Bukan hantu aku ini Aku ini Tuhan Tapi apa kata Yesus? Rabah aku Ini tanganku Ini kakiku Aku sendiri ini aku bukan hantu mas Tapi ini pembuktian Bu Rasmi Pembuktian Yesus itu tak pernah mengajarkan bangkit pada hari ketiga Sampai pada endingnya Hei kalian botak cila Tolong tunjukkan ada gak diantara kalian yang punya makanan disini Untuk apa Yesus minta makan? Untuk membuktikan dirinya Tuhan? Atau ingin membuktikan dirinya bukan hantu? Ada gak makanan disini? Kata-kata-kata Yesus Lalu apa yang terjadi? Setelah Yesus bertanya kepadamu Adakah padamu makanan disini? Aku ingin membuktikan bahwa diriku adalah Tuhan Sebab Tuhan bisa makan Bukan Yesus didata nomor 4 Nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Nomor 41 Nomor 42 41 ya Adakah padamu makanan disini? Lalu mereka memberikan apa kepadanya? Sepotong ikan gorem Kenapa murid-murid Yesus memberikan sepotong ikan gorem? Supaya murid-murid yakin bahwa Oh mama Ternyata benar-benar Tuhan Bukan Bu Resmi Murid memberikan ikan gorem Untuk mereka yakin Ternyata yang di depan kita ini Benar-benar bukan hantu Oh mama Dia guru kita eh Bukan hantu Yesus ini Benar-benar guru kita Tuhan gitu Tidak ada Yesus dikasih ikan goreng Karena untuk membuktikan bukan hantu dia Itu yang kedua Oke Yang terakhir adalah Harus disampaikan kepada dunia Pemberitaan ini tentang Yesus Ya silahkan aja kami bantu Kami bantu kami perdengarkan kepada timur Indonesia Selatan Indonesia Barat Indonesia Utara Indonesia Bagian tengah Indonesia Wahai kalian pade Dengarkan Kami ingin menyampaikan satu berita penting Berita penting dari langit Apa itu? Tuhan Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah Di 2000 tahun Tadi Datang ke atas muka bumi ini Sebagai rapi Sebagai rasul Itu yang harus disampaikan kepada dunia Aku diutus Malah Yesus mengatakan apa Di dalam Yohana 11 Kita baca Yohana 11 Nomor 42 Apa kata Yesus? Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku Tetapi aku mengatakan ini Untuk orang-orang yang ada disini Supaya mereka percaya Bahwa engkau yang telah mengutus aku Aku mengetahui Bahwa supaya orang-orang yang ada disini Aku sampaikan kepada mereka Agar supaya mereka percaya Bahwa aku adalah Hantu Salah Supaya aku adalah Mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan Salah juga Supaya mereka percaya Bahwa aku adalah Utusan Tuhan Alias rasul Mari kita lihat Apa yang harus sampai ke semua Ke penjuru bumi Tentang Yesus Yohanas 14 Nomor 31 Ini yang harus sampai ke penjuru bumi Bu Darni Bu resmi Apa itu? Kata Yesus nih Tetapi Supaya dunia tahu Nah ini baru betul Tetapi supaya dunia tahu Apa itu Yesus? Supaya orang Indonesia tahu Supaya orang Papua tahu Supaya orang Manado tahu Supaya orang Papua Apa? Orang Batak tahu Siapa lagi? Orang Karo tahu Siapa lagi? Orang Toraja tahu Siapa lagi nih? Yang basis-basis Kristen Ini pengakuan Yesus Agar supaya dunia tahu Bahwa aku Yesus mengasihi Bapak Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapak Kepadaku Aku diperintahkan Bapak Untuk menyampaikan kepada Bani Israel Ini Rasulullah Ilaikum Ani Abu Dullahi Rabbil Warabbakum Dunia harus tahu Aku lahir tanpa ayah Karena aku berasal dari Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Aku berada di tengah-tengah Bani Israel Melakukan berbagai macam mujizat Karena aku ini Nabi Utusan Tuhan Aku tidak berasal dari dunia Aku berasal dari Bapak yang ada di atas Sehingga aku mampu kemudian melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka Dunia harus tahu itu Itu yang dunia harus tahu Kata Yesus Jadi kalau dikatakan Agar supaya disampaikan kepada penjuru bumi Apa yang harus disampaikan ke penjuru bumi? Apa? Oh kata Yesus Agar dunia tahu Bahwa aku Hamba Tuhan Yang mengasihi Bapak Dan bahwa aku hamba Yang melakukan dengan setia Segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak Aku harus melakukan itu semua Bapak memerintahkan aku Aku mengatakan aku diutus hanya kepada domba Yang sesat dari umat Israel Itu yang aku sampaikan Tuhan mengajarkan kepada aku Yesus sampaikan kepada mereka Kamu bukan Tuhan Kamu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirimu sendiri Aku nih Bapakmu yang melakukan itu semua Bukan ente Ya Bapak Telah aku sampaikan Dan aku mau mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Aku tidak pernah menanamkan akidah Agar mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan Tidak ada itu Jadi tiga poin ini buterni Tolong disikapi dengan logika sehat Sederhana aja Kenapa Yesus itu manusia Karena dia bukan Tuhan Kenapa dia bukan Tuhan Karena dia manusia Kenapa dia manusia Karena dia bukan Tuhan Karena Tuhan bukan manusia Yesus manusia Makanya dia bukan Tuhan Kenapa makanya dia bukan Tuhan Karena dia manusia Kenapa dia manusia Karena dia bukan Tuhan Kenapa dia bukan manusia Karena dia bernonot Kenapa dia bukan Tuhan Karena dia bernonot kenapa dia bukan Tuhan kenapa? karena dia bergigi dia bukan Tuhan kenapa dia bukan Tuhan karena dia manusia kenapa dia manusia? karena dia bukan Tuhan kenapa dia bukan Tuhan? karena dia punya lambung kenapa dia punya lambung? karena dia bukan Tuhan kenapa dia bukan Tuhan? karena dia punya nonot kenapa dia punya nonot? karena dia bukan Tuhan kenapa dia bukan Tuhan? karena kalau tidak mandi selama sebulan kena panu sederhana kok waras itu sederhana untuk menjadi waras itu sederhana jadikan akal sebagai patokan untuk membedakan warna hitam, hijau, coklat, biru di langit yang biru jangan gunakan iman tapi akal akal nanti akan meneteskan iman yang benar ketika akal sudah mendeteksi dan menghentaskan kemudian aspek apa yang dikunyah apa yang dikonsumsi akal maka itu diimani maka itu iman yang benar iman yang selaras dengan akal akal yang selaras dengan kitab suci melahirkan orang yang kemudian paripurna di atas muka bumi kenapa? mereka menggunakan akal saya kira begitu Bu Rasmi 6-9 poin yang Ibu sajikan semuanya tertolak demi kebenaran tugas saya hanya ingin menyampaikan dan mengingatkan terlepas Ibu Rasmi mau menyadari mau menerima ataupun tidak saya serahkan kepada Tuhan Pencipta Langit yang telah memberikan kita kodrak tinggi derajat tinggi di atas muka bumi sebagai manusia ingat hari demi hari terisi detik, menit, jam mengantarkan kita kepada liang lahat lalai kita di dalam kehidupan ini apa nak anda di hadapan Tuhan? kita katakan tak ada selain daripada kengerian demi kengerian kenapa? putus sudah hubungan kita dengan dunia orang-orang masih sibuk ke mall Bang Handi masih sibuk dengan bercandanya dia teman-teman kita masih bercanda Bang Suma siang malam masih teriak nenek mukip